Intro Halo selamat siang Sobat Millenial and Gen Z bertemu kembali bersama saya Gilang Pandutanaya di POV Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Unilubis dimana kita akan membahas isu-isu yang langsung di kupas tuntas nah bagaimana sudut pandang dari editorial IDN Times dan langsung aja kita sapa ke Mbak Unilubis selamat siang Mbak Uni siang Gilang, siang juga teman-teman Millenial and Gen Z sehat selalu Mbak ya Alhamdulillah Mbak di minggu-minggu ini tentunya banyak isu yang bisa kita bahas terutama dari sudut pandang editorial IDN Times dan Mbak Uni dari editor-in-chief IDN Times yang pertama adalah ini kemarin adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu adalah Hashim Joyo Hadikusumo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengungkapkan ada beberapa calon yang akan masuk di Menteri Kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dimana beberapa calon ini merupakan lulusan dari SMA Tarunan Nusantara nah kalau di artikel yang ditulis dari teman-teman jurnalis IDN Times ini sudah ada list beberapa namanya Mbak ya yang pertama adalah AHY lalu ada juga Sugiyono ada Sudaryono dan Tono Suratman nah mungkin dari Mbak Uni sendiri ada nggak info-info atau yang belum disampaikan yang mungkin di siang hari ini bisa disampaikan nih Mbak kebetulan yang ngasih infonya saya oh iya langsung ditulis nih Mbak karena memang kan minggu yang lalu Pak Hashim Joyo Hadikusumo dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa itu kalau nggak salah acara di SMA Tarunan Nusantara ya yang kepala sekolahnya itu adalah Pak Tono Suratman Pak Tono ini bintang 2 kopasus juga ya jadi juniornya Pak Prabowo Subianto di pasukan khusus ini dan dia mengatakan konteksnya adalah bahwa orang-orang lulusan dari SMA Tarunan Nusantara itu adalah orang-orang dengan kualifikasi yang baik ya jadi karena disana mungkin dia juga diajarkan leadership dan segala macam maka dia mengatakan bahwa mungkin ada 2, 3, atau 4 menterinya Pak Prabowo itu nanti adalah lulusan dari SMA Tarunan Nusantara nah karena itu kita langsung ngeliput ya tidak hanya meliput statementnya Pak Hashim tapi juga mencari siapa yang sudah ada nah sudah ada itu tadi yang gilang-gilang Pak Agus Harimurti itu jelas dia lulusan SMA Tarunan Nusantara dia sekarang sudah menteri dan most likely akan menjadi menteri kita dapat kabarnya dia bahkan akan jadi menko ya di kepemimpinan Presiden Prabowo nanti sudah 20 Oktober kemudian ada Sugiono Sugiono ini mungkin jarang yang tahu ya bahwa dia ini adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo Subianto selalu ada di ring satu bahkan saat ini ketika minggu ini ketika Pak Prabowo Subianto berkunjung ke beberapa negara ASEAN termasuk Brunei, kemudian Thailand, Malaysia, kemudian Laos dan Kamboja sebetulnya Pak Sugiono itu mendampingi mendampingi selalu dan Pak Sugiono ini oleh Pak Prabowo Subianto pernah diperkenalkan sebagai orang yang masih muda kalau saya nggak salah umurnya 45an tahun cerdas dan selama ini dia adalah yang mengurusi bisnis-bisnis pribadinya Pak Prabowo Subianto kan Pak Prabowo juga pebisnis ya sesudah tidak di militer itu adalah sebetulnya Pak Prabowo pebisnis ya sudah pensiunan, pebisnis, jadi bisnis terus kemudian sekarang jadi Presiden terpilih nah Pak Sugiono ini ada di Komisi 1 berarti apa ini momen-momen tertentu kemarin dalam kuncinan beberapa negara jadi saya ingin menunjukkan bahwa Pak Sugiono ini adalah salah satu dari lulusan SMA Tarunan Nusantara dan dia orang yang hampir selalu ada di ring satunya Pak Prabowo Subianto sudah lama sekali dipercaya Pak Prabowo untuk mengurusi bisnis pribadinya Pak Prabowo setidaknya pernah dikenalkan oleh Pak Prabowo dalam konteks demikian dan dia menjadi salah satu kandidat kuat mungkin kandidat yang terkuat untuk menjadi Menteri Luar Negeri kandidat terkuat Pak ya untuk saat ini nah terus ada lagi Sudaryono yang sekarang sudah diangkat jadi Wakil Menteri Pertanian itu adalah juga orang dari ring satunya ring terdekatnya Pak Prabowo Subianto ya asisten pernah menjadi asisten pribadi jadi setidaknya yang sekarang sudah ada di kabinet dan most likely akan masuk ke kabinet Pak Prabowo itu kita mengidentifikasi tiga yang sudah pasti kemarin saya tanya sama orang dekatnya Pak Prabowo juga Angga Prabowo, Angga Raka Prabowo yang sekarang sudah menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi siapa orang-orang terdekatnya Pak Prabowo yang lulusan SMA Tarunan Nusantara dia mengatakan oh banyak sekali mulai dari angkatan satu maksudnya angkatan satu lulus tuh ketika SMA itu berdiri lulusan pertama sampai angkatan 20 terus sekarang itu banyak sekali yang ada di sisi Pak Prabowo jadi memang Pak Prabowo itu salah satu yang menjadi orang dekat orang-orang kepercayaan dan nantinya dipercaya di kabinet pemerintahan dia itu adalah orang-orang yang memang dia tahu lulusan dari sekolah-sekolah yang terbaik ya termasuk SMA Tarunan Nusantara kemudian pasti banyak nanti jalur dari militer yang dia kenal kemudian jalur dari teknokrat yang selamanya juga sudah bergabung dengan Gerindra jalur HKTI, jalur Gerindra kira-kira kalau yang dari orangnya Pak Prabowo yang akan masuk ke kabinet itu itu ya termasuk yang mungkin pernah bekerja dekat sehingga dipercaya oleh keluarga misalnya mulai dari eranya Pak Almarhum Prof. Sumitro, Pak Cum bapaknya Pak Prabowo Subianto nah itu kira-kira kombinasi dari orang-orang yang nanti diduga kuat akan ditempatkan atau dipercaya oleh Pak Prabowo untuk baik di kementerian, lembaga maupun badan-badan saya juga, jadi kalau Pak Tono Suratman dia memang juniornya Kopassus sekarang dipercaya menjadi kepala SMA Tarunan Nusantara tapi saya cek kok dia bukan lulusan dari SMA Tarunan Nusantara karena kan dia sudah senior ya jadi yang lulusan-lulusan yang sekarang itu ya mungkin kira-kira usianya mungkin sekitar belum sampai 40 lah yang lulusan itu ya nah itu yang menarik ya karena dan kami juga meliput dapat informasi tentang bagaimana struktur dari kabinetnya nanti kira-kira ada sekitar 44 sampai 45 kementerian dan lembaga di luar tadi orang-orangnya Pak Prabowo langsung tentu ada yang disodorkan oleh parpol-parpol koalisi kan parpolnya koalisnya gendut ya gendut sekali, koalisi gemuk hampir semua partai kecuali PDIP sampai detik ini ya kita nggak tahu nanti sesudah Pilkada November di bulan Desember mungkin PDIP bisa saja bergabung karena baru saja kita juga meliput bahwa ada statement dari keponakannya Prabowo Rahayu Saraswati yang mengatakan prinsipnya Pak Prabowo itu tidak menutup kemungkinan bahwa PDIP bergabung dengan pemerintahannya ya dan mungkin ini akan terjadi sesudah bulan November sudah Pilkada karena dalam wawancara kita kebetulan yang wawancara saya dengan Pak Ganjar Pranowo dua bulan yang lalu dia juga mengatakan bahwa kemungkinan itu tidak tertutup karena sebetulnya secara personal tidak ada masalah antara Ibu Megawati dengan Prabowo bahkan mereka pernah berpasangan mungkin yang tidak yang mengapa itu ditunda sampai sudah Pilkada karena supaya lebih cair dalam koalisi-koalisi di Pilkada itu ya sehingga PDIP juga lebih cair di koalisi dengan siapa segala macam kira-kira demikian mengenai apa namanya gambaran seperti apa nanti kabinet tapi yang jelas sudah ada sudah jelas sudah ada tiga yang sudah pasti yang lulusan SMA Tarunan Nusantara dan mereka memang orang-orang terutama Sugiono dan Sudaryono itu orang-orang yang terdekat kurang lebih satu bulan lagi ya 20 Oktober dan karena itu kenapa kita bahas juga karena musuhnya kan ini bulan September isu mengenai siapa di kabinet formatnya seperti apa itu menjadi makin ini ya makin panas makin panas dan makin panas kalau ngomongin tidak kerasa kurang lebih satu bulan nah ini yang menarik lagi adalah Presiden kita Jokowi ini mulai berkantor 40 hari di KN dimana sebelumnya di tanggal 27 Juli kalau tidak salah ya sudah mulai berkantor dan sekarang ini berkantor lagi 40 hari sampai nanti hamil satu di tanggal 19 Oktober sebelum pelantikannya ditambah yang menarik nih Mbak kemarin kalau dilihat berdasarkan dari anggaran sebelumnya itu Prabowo Subianto di eranya nantinya dan di era Presiden Jokowi ini ada penurunan anggaran nah sedangkan sekarang Presiden Jokowi mulai berkantor nah ini nanti gimana nih Mbak apakah ada ada info-info yang bisa disampaikan Mbak seperti yang pernah dibahas dan diberitakan oleh IDN Times kita juga udah pernah bahas di POV akan terjadi pelambatan pembangunan ya pastinya di IKN karena apa karena IKN ini tidak masuk dalam program prioritasnya Presiden Prabowo yang prioritas itu kan satu gizi makanan bergizi kedua suasembada pangan ketiga hilirisasi jadi yang lainnya itu tentu karena tidak menjadi prioritas maka alokasi anggarannya juga makin kecil tidak seperti di era Presiden Jokowi yang ngebut banget ya untuk supaya IKN bisa dipakai upacara 17-an kemarin jadi ini sudah diduga bahwa akan terjadi slowing down termasuk pemindahan ASN Mbak saya wawancara sama Pak Menpan RB Pak Abdullah Azhar Anas dikebut ya dari berapa ribu sampai sekarang turun ya dari tadinya berapa ribu ya sempat berapa ribu 14 ribu 14 ribu kemudian 9 ribu 6 ribu 1.700 pas wawancara disini juga di meja ini ternyata 1.200 baru berapa hari kemarin ya hari Kamis tanggal 5 September jadi 1.200 dan itu pun dengan catatan nggak mundur lagi ya tapi artinya dari jumlah dan alasannya itu karena kesiapan dari perumahan atau segala macam tapi nanti kita lihat karena semuanya yang nafsu-nafsu ambisi-ambisi dari Presiden Joko ini kan yang berkaitan dengan IKN kan terbukti tidak seperti yang dia inginkan ya karena ya at the end of the day harus realistis ya misalnya alasan soal pembangunan lambat karena curah hujan tinggi ya itu kan musingnya udah tahu dari awal dulu-dulu udah awal bahwa darah itu curah hujannya tinggi lalu kenapa kok sesumbar ya sesumbar untuk mengatakan harus selesai akan selesai akan ini apa segala macam ini saya baru dapat kita juga baru dapat informasi bahwa hari Rebu besok bandara bandara IKN itu katanya akan siap ya kita lihat aja ya karena ini pun juga sudah mundur yang tadinya dari sebelum 17 Agustus jadi memang gini ya manusia pengennya seperti ini pengen ini itu tapi alam itu yang gak bisa dilawan gak bisa dilawan dan musinya soal klimat itu udah menjadi konsideransi pada saat membangun aneh sih kalau ternyata itu gak menjadi konsiderasi nah sekarang berkantor 40 hari ya harus kalau enggak nanti makin di bilang ngapain juga kok betah banget ngantor di kantor kolonial paling tidak kan ini 40 hari aja kan tidak sesuai dengan rencana musinya musinya harusnya harusnya mulai 17 Agustus harusnya Presiden Jokowi sudah berkantor di situ tapi ternyata kan istana kolonial tuh nyaman masih nyaman ya di tengah kota Jakarta kemana-mana deket fasilitasnya lengkap air gak jadi masalah mungkin makan enak juga oke tinggal apa namanya tinggal jadi jadi emang omongan ya namanya omon-omon ya omon-omon itu terjadi dengan Presiden Jokowi berkaitan dengan IKN nah sekarang 40 hari berkantor bagus artinya ya dia harus apa namanya membuktikan bahwa memang kantor presiden di IKN itu layak untuk menjadi kantor presiden tapi kan dia gak akan tiap hari di situ dia menyebutkan juga bahwa ya kalau artinya kalau dia pergi dia akan terus berkeliling kunjungan terbangnya dari saya gak tau kalau dari ini berarti kalau dari bandara gedenya apakah dari bandara IKN atau Balikpapan apakah tentu dengan langsung ke daerah itu itu kan berarti ini ya apa namanya it's bawa presiden ngantor disana itu kan gak mungkin minimal ada 100 orang yang harus meladenin disana ya termasuk mengajak sekretariat presiden ya artinya terjadi pemborosan karena yang di Jakarta juga tetap gitu ya tapi memang ini makanya dari awal ini adalah pembangunan IKN ini sejauh ini manfaatnya adalah menambah anggaran belanja bagi kegiatan operasional dari presiden oke kita lihat ya untuk kedepannya nanti di update lagi Sobat Millennial NGNZ tentunya hanya di POV Times bagaimana kita menyikapi sudut pandang dari editorial IKN Times bersama pemimpin redaksi IKN Times Mbak Uni terima kasih banyak sama-sama Gilang kita ketemu lagi di minggu depan Insha Allah Insha Allah Insha Allah Insha Allah Terima kasih.